Hai taruh HP anda dan dengarkan saja ceritanya Oke karena kita ada di podcast Wani Anges dari konten RC Dhani Fuad kemarin-kemarin podcast kita viewersnya dingin-digit banget ya yang pengging itu bahkan enggak sampai 100 viewers menyedihkan ya buat kalian yang datang di podcast ini ayolah bantul untuk view video-video kita sebelumnya podcast-podcast kita sebelumnya karena ini adalah podcast jadi cukup taruh HP anda dan dengarkan ceritanya dan cerita yang akan kita bawakan kali ini adalah tentang penjaga Villa Tawangmangu Oke cerita ini diceritakan oleh Pak SS sebetulnya seperti itu ya Pak Selamat es lebih tepatnya Pak Selamat es ini adalah teman kerja saya admin Wani Anges teman kerja saya waktu dulu masih bekerja di balai ya cerita tentang Bali juga ada itu viewersnya juga masih dikit jadi buat kalian yang pengen bantuan yang es bisa love you itu tentang paranormal experience nya balai tapi ini bukan tentang balai ya Pak SS ini cerita tentang saudaranya yang dia jadi penjaga di salah satu Villa di Tawangmangu jadi ceritanya saudaranya ini udah dapat posisi yang cukup tinggi lah di Villa tersebut sebagai penjaganya ya jadi dia dipercaya untuk mengontrol seluruh penjaga di Villa tersebut Villa ini milik dari seolah bos besar bos kain besar di kota Solo kita nggak bisa sebut namanya nah Villa ini terletak di Tawangmangu letaknya tidak terlalu tinggi dekat dengan kerunjukan saya tapi kita tidak akan memberikan yang jelas letaknya dimana untuk menjaga privasi dari Villa ini ya yang jelas saat itu ceritanya seperti ini saudara dari Pak SS ini sedang bertugas berjaga nah dia ditemani oleh salah satu orang temannya yang sudah tua bisa dibilang seperti itu ya bisa dibilang udah berumur untuk menjaga Villa tersebut nah itu malam hari saat mereka mendapatkan bagian jaga itu dan sebelum-sebelumnya sebelum malam ini malam peristiwa ini sering sekali kejadian-kejadian yang ada di Villa tersebut ya kita tahulah Villa di Tawangmangu itu seperti apa harus main Villa terus ngotel-hotel ya Vila-Vila Bu biasanya kita Vila-Vila Mas ya biasanya kita kalau lewat di Tawangmangu selalu ditawani seperti itu ya oleh penjajah Villa biasanya juga ada ceweknya tapi kita nggak akan bahas ceweknya yang ada di mana itu kita juga kesana pasti bawa cewek juga akan dari bawah ya kita nggak akan bahas ke situ balik lagi ke cerita bahwasanya sudah sering sekali kejadian dimana ada suara-suara ketokan-ketokan pintu ceritan tangisan itu udah biasa di Villa tersebut yang dijaga oleh saudara dari Pak SS tadi nah kejadian pada malam itu sungguh sangat di luar nalar ya saat itu saudara Pak SS kita nggak tahu namanya sebut saja namanya ST mungkin gitu ya enggak ya kita nggak usah sebut nama siapa dia yang jelas saudara Pak SS itu lagi tugas jaga bersama salah satu temannya yang sudah tua tadi nah saat mereka berkeliling tiba-tiba ada sesuatu di beberapa ruang akhirnya mereka berdua ngecek ke ruang tersebut ya nah saudara dari Pak SS ini ngecek di sekitaran luar dari ruang tersebut sedangkan temannya itu ngecek di dalam ruang tiba-tiba saat kejadian saudara dari Pak SS itu agak jauh posisinya dari temannya tadi nah temannya itu tiba-tiba teriak kenceng banget teriak dari dalam ruangan dia posisi teriak itu terkunci di dalam ditotok-totokin diketuk-ketukin pintunya oleh saudara Pak SS itu juga nggak bales diketuk-ketuk dia di dalam ruangan itu teriak-teriak seperti ketakutan minta tolong tidak tahu apa yang terjadi di dalam vila tersebut di dalam kamar vila tersebut atau ruangan vila tersebut yang jelas diketuk-ketuk itu dia tidak keluar nah saat pintunya bisa dibuka ternyata ditemukanlah teman dari Pak SS tadi dalam kondisi bugil tanpa busana bugil atas bawah tanpa baju dan tanpa celana dan mohon maaf dari kedua lubang kotoran keluar semuanya dari ya jelas dari silit dan dari tititnya lah keluar kotoran semuanya wah ini jelas sangat creepy menakutkan entah kenapa dia bisa keluar kotoran dan dalam posisi telanjang usut penyusut kalau kita tanyakan kepada orang-orang tua terdahulu bahwasannya posisi seperti itu adalah posisi yang ketakutan yang teramat sangat tinggi dimana kita tidak bisa melawan rasa takut tersebut mungkin kita melihat sesuatu yang menakutkan atau kita berhadapan dengan kekuatan yang lebih kuat daripada kita jadi memaksa kita untuk merasa gerah yang sangat kegerahan hingga kita melepaskan semua pakaian kita dan rasa ketakutan yang begitu tinggi itu membuat semua kotoran itu keluar begitu saja dari dua lubang itu ya ini memang tidak diketahui hantu apa yang ada disitu yang jelas sering sekali tergangguan dan sampai membuat orang meninggal meninggal dengan kondisi yang seperti itu yang jelas ini sangat menakutkan menurut saya bisa dicari entah apa yang ada disana bisa digali entah apa yang ada disana tapi saya tidak akan menggali itu mungkin ada teman-teman disini yang bisa menggalinya karena tempatnya juga dirahasiakan dimana letaknya yang jelas ini ada di hotel Tawangmangu villa Tawangmangu yang dimiliki oleh salah satu bos besar pabrik kain di Kota Solo ya seperti itu cerita yang didapat dari teman yang es dari Pak SS semoga Pak SS semakin sukses dengan PNS nya dan semoga saudaranya juga makin bagus karirnya di hotel dan semoga Tawangmangu rame ya walaupun pandemi terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas dengarkan juga cerita-cerita Wani Angas yang lain terus dengarkan Wani Angas terus dukung Wani Angas share sebanyak-banyaknya podcast Wani Angas ke grup WhatsApp keluarga anda biar keluarga anda tidak hanya menyebarkan huak tapi menyebarkan ketakutan menyebarkan kewatenan agar dia Wani karena kami Wani Angas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih